Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ER Folder Camis Oke sahabat tutup, disini saya akan menunjukkan Proses pembuatan pintu dorong Menggunakan plat cutting laser Dan juga kombinasi menggunakan Papan GRC atau yang bisa disebut Cainwood Oke langkah pertama kita akan potong dulu Untuk framenya, kita menggunakan besi Logalpolis dengan ukuran 4x6 Dengan ketebalan 1,4 mm Intro Dan kita akan usah saja Untuk membingkainya Dan setelah kita tahu untuk ukuran Buat nanti si plat cutting lasernya Kita langsung menuju ke tempat cutting lasernya Di tempatnya di Bekasi Namanya Cahaya Mustika Mandiri ya Silahkan screenshot saja Untuk mengatuhi ilamat lokasinya Dan ini dia untuk alat cutting lasernya Kita setting-setting dulu Dan kita akan langsung menuju proses pemotongan Disini saya menggunakan plat setebal 3 mm Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik setelah palat cutting lasernya sudah selesai kita langsung saja untuk menempelkannya di bingkai pintu pagar dorong Baik sahabat youtube Simak terus videonya sampai selesai Ini dia sahabat youtube Hasil dari cutting laser Hasilnya mulus Bagus ya Mulus sekali ini Pokoknya tidak ada tajam sama sekali Dan tentunya harganya lebih mahal Dari plat cutting plasma Jauh ya Ada perbandingan harganya Karena juga kualitasnya juga berbeda Sari kualitasnya terap item Sari kualitasnya terapar Terima kasih telah menonton 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 Gunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai penahan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton